Halo semuanya, selamat datang di channel Rina Sotorio, channel yang menggunakan PC, Android, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita masih akan belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakan filter kamera di Snapchat. So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kita mau subscribe di bawah dan tonton video ini sampai habis ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstall aplikasi Snapchat di Google Play Store. Di sini aplikasinya bisa kalian dapatkan secara gratis. Kemudian, kita langsung saja buka aplikasi Snapchat. Nah, di sini kalian bisa melihat banyak sekali tampilan menu-menu yang ada di Snapchat. Mulai dari Map, Chat, Stories, Spotlight, dan masih banyak lagi. Tapi di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara untuk menggunakan filter kamera di Snapchat. Jadi, di sini adalah tampilan biasa tanpa filter ya guys. Jadi, di sini kalian bisa lihat di kamera gue tanpa filter jadi kayak gini. Kemudian, kalian pakai filter itu dengan cara klik yang ada di sebelah kanan tombol yang gede tuh guys. Tombol yang bulat sebelah kanan yang gambar kayak emoji gitu, emoji senyum gitu kan. Kemudian, kalian klik. Nah, di sini sudah mulai ada filter-filternya cuy. Kalian bisa pilih filter yang oke gimana. Dan beragam banget sih kan. Anjay. Terus ini filternya jadi ada beginian. Jadi, Snapchat ini ngebantu banget buat kalian-kalian yang seneng banget foto gitu kan dengan filter-filter yang unik dan lucu gitu. Kalian bisa lihat sendiri tampilan dari filternya. Nah, jadi kalian tinggal pilih misalkan guys. Misalkan di sini kita mau pakai filter ini. Terus klik tombol yang bulat gede ini guys. Klik. Anjay. Udah nih guys. Udah. Kalian bisa edit kata-katanya. Kemudian coret-coret gitu. Kemudian kalau mau save tinggal klik tombol save. Di sini kalian bisa lihat nih guys. Save to memories or save to memories and camera roll. Kalau kita save to memories. Tunggu sebentar gitu kan. Kalau udah kita coba cek di gallery cuy. Ini gallery-nya sini. Kita lihat guys ya. Oh, salah. Kita lihat mungkin ada di sini foldernya. Tidak ada guys ya. Dan ternyata mungkin gue ada kesalahan teknis. Jadi bisa kita ulangin sekali lagi guys. Kalian kita misalkan fotonya filter yang lain gitu kan. Lain aja guys. Belek banget. Nah ini guys. Kemudian klik tombol yang ini. Kalau udah save. Tapi ini gue nggak tau save-nya dimana guys ya. Kalian bisa cari sendirilah. Pokoknya gitu kan. Bisa masukin story juga. Dan lain-lain. So, menurut kalian menarik nggak sih? Mengenai filter di Snapchat. Tulis di kolom komentar buat kalian yang main Snapchat ya guys ya. So, cukup subscribe video gue kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thank you for watching. And bye-bye.